Di dua kampung distrik kapiraya atas, mungkin seperti itu yang kami bisa sampaikan, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih, nama saya Musa Boma, Ketua Tim Pedulia Alam dan Manusia Kapiraya. Kami sudah tiba di TKP, sampai di bandara, bandara dipalang oleh Sungu Kamoro kerjasama dengan Kepala Sungu Waqiyah. Ini merupakan sudah jelas bahwa pelayanan pemerintah diganggu. Jelas oleh Kepala Sungu Waqiyah dengan Kepala Desa. Tapi kepalanya kami sudah buka, sehingga kami sampaikan kepada PJ Gubernur Papua Tengah, Ibu Ripka Haluk, kepada PJ Bupati Kabupaten Degiay, kepada PJ Bupati Kabupaten Degiay, dan PJ Bupati Kabupaten Timika bersama DPR. Mulai saat ini, akses pelayanan Bandar Udara di Kapiraya, palang kami sudah buka. Oleh sebab itu, mulai besok pelayanan boleh dapat dilakukan. Dan juga tanggal 7, dari tingkat pimpinan provinsi, Terus ketiga pergi bersama DPR, tanggal 7 kami menunggu. Pemuda dari wilayah Maqiyah, Degiay, untuk menyelesaikan tiga masalah utama. Pertama, kami membuka akses bandara yang ditutup oleh Kepala Suku Waqiyah bersama Kepala Desa Waqiyah. Saya karenakan bandara ini milik tanah biak, tapi kami sudah buka. Yang kedua, kami mau menyelesaikan masalah tapan batas antara Suku Kamor dengan Suku Meh, supaya selanjutnya tidak ada masalah. Oleh sebab itu, keterelebatan pemerintah provinsi, ERA, juga boleh dapat hadir untuk menyaksikan, supaya legalitas perbatasan jelas. Yang ketiga, perusahaan ilegal, waqiyah, kami tutup. Kami tutup. Oleh sebab itu, itu yang boleh dapat kami sampaikan, harapan kami pemerintah segera tiba di Kepala Raya untuk menyelesaikan berbagai masalah ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.